Hai salah satu pujangga di Indonesia yang paling dikenal itu namanya ronggo warsito Hai soalnya ronggo warsito niku tahun 2 Hai jongkok bahwa presiden Indonesia itu Indonesia akan dipimpin bukan presiden Indonesia minimal akan dipimpin oleh tujuh macam karakter pemimpin nomor siji itu nge menggelok dirijiku aja cincinku nomor siji Indonesia ini aku bakal dipimpin Sinten mitra ronggo warsito Satrio Kinunjoro murwokun coro seorang kesatria yang sering dipenjara tapi punya nama yang sangat harum orang langsung ingat Sinten presiden Singh sering dipenjara Soekarno Kinunjoro pilih stadion jalan bandara Osno penopo gedung jenengnya Soekarno Kinunjoro murwokun coro nomor loruh Indonesia aku bakal dipimpin kali presiden dengan karakter nopo Pak Satrio Muktiwibowo kesandung kesampar seorang kesatria yang sakti dan berwibawa tapi akhirnya jatuh kesampar Sinten orang mengatakan Pak Harto kesandung didimu karo mahasiswa setelah berkuasa 32 tahun Hai sing nomor telu Indonesia aku bakal dipimpin kali presiden sing muda nopo Satrio Jinumput Sumelo Atur Gawi Wirang seorang kesatria presiden yang jadi presiden bukan karena dipilih oleh rakyat bukan dipilih oleh DPR tapi Jinumput Pak Harto mundur saya jemput Habibie menjadi wakil presiden Jinumput tapi Sumelo Atur Gawi Wirang kebijakannya membuat malu bangsa referendum Timur 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 hilang Indonesia malu Hai senomor papan Satrio lono topong rame wutongi matri jagad presiden buta ngeliling dunia siapa khusdur milo deng Indonesia niku wong sing matane raisondelo buta tapi atini padang niku onoluru siji khusyur nomor dua sibuta dari gua hantu Hai jengan tahu siapa yang digendong oleh sibuta diri gua hantu namanya gembong oke munyok dengnya lali ya Hai jadi bapak-bapak niki olah turi persong gusdur itu kena setruk itu menurut cerita singkulo dengar itu karena gusdur terlalu berlebihan konsumsi dua hal satu durian dua jeruan milo kuloniki belas radu yang durian gara-gara kulombian derek gusdur gusdur setruk yang kedua kalinya itu gara-gara durian Hai sing nomor loro mergokakan mangan dahar jeruan jeruan iku mutenapi mas gembong opo mana jeruane usus Hai belah ya toh jeruane usus niku rapi baru paham gue juga telat ya Hai tapi kita dulu beruntung Pak punya presiden sekelas gusdur akhirnya dunia internasional itu masih masih percaya Indonesia masih ada gara-gara gusdur sering keliling Hai orang itu ceritanya kata gusdur wali nih Gusti Allah sing lucu niku ngegusdur nih Hai kuloniku wasa niki kok sering Islam kewong nopo gara-gara kulombian tau nyakseni gusdur niku ngislam kita yang Cina jadi Alhamdulillah kulonok kena berkaya gusdur Pak niki wong kata melebet Islam melalui Gus Miftah Pak kiai perso Gus Miftah pun ngislam kita yang pinten Pak 230 orang tidak hanya orang Indonesia Australia orang Jerman orang Belanda orang Amerika yang paling banyak orang luar negeri masuk Islam gara-gara ceramah Gus Mita di gereja Jakarta Utara tahun 2021 satu keluarga dari Belanda satu keluarga dari Amerika Niku masuk Islam yang Indonesia kulon di cacimaki di Amerika nama saya terkenal di Indonesia Mugus Mita dikatakan miftah kafir ceramah nenggerijo tak jawab hurrah popo sahadat meneh Hai wong Amerika bangga Pak bukti nopo wali kota Los Angeles Amerika Serikat ngundang Gus miftah untuk berbicara toleransi dan anti-radikalisme wali kota Los Angeles ngundang Gus Miftah Bupati Wonosobo belas ratau wala pak wakil wala pak wakil wala pak wakil kuloran jaluk diundang ngomong cerita pak wakil yang jelas masyarakat dieng lu hebat daripada kabupaten Wonosobo bukti nih dieng iso ngundang Dewi wakil bupatri tekot numpang melungaji wargane ngintil pak wakil bupati lanjutin kan ngomong perusahaan ngomong ibu-ibu nih wong Wonosobo wong dieng macem-macem ni kulak malam akad paheng pak umpong pas mengangkat KBI sopirang bas 20-25 bis setiap malam akad paheng tindak tengpondok igus Miftah tepuk tangan untuk Wonosobo ni wampu ni ya karena kebanyakan mereka janda sih dan berharap aku nikahi oh ini ku jamaah minggu paling niku nah niku pak wakil bupati orang jari-jari pak wakil bupati oke mela kulor niku wong batin pak wakil bupati ini melu ngaji mereka pengen ngaji karu aku apa pengen pansos karu jamaahku waduh muka-muka pak wakil bupati panjang umur wong santunya mati wakil bupati urib diwe amin jadi sudah 230 orang pak islam yang paling kata barceraman negeri jauh kali kok gusur ini ku licu pak santriya lelono topong rame wutongi diri jagad ceritanya ngislam kita yang cina nu orang cina melibu islam melalui gusdur pak sahadatnya kali gusdur asyadu allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah rampung sahadat cina ini kita kan gus kalo kedah pripon ya sholat saya belum bisa gus melu wa imam makmum wa imam ngadek kue ngadek makmum rukuk kue rukuk makmum sujud kue sujud apapun yang dilakukan imam kamu ikut rubuh-rubuh gedang oke akhirnya cina ini sholat pak begitu imame ngadek cina ini melu ngadek imame rukuk cina ini rukuk imame sujud makmume sujud pas sujud ada masalah apa masalahnya sikile imam loro raiso di teko akhirnya sikile imame mancalan dahse cina cina ini mikir owang sholat kue pancal pancalan akhirnya cina ini mancalan dahse makmum burinnya diir sikile imam loro raiso dan cina ini begitu rukuk ke 2 cina ini yang dipancar dahse kalau cina wang mikir jarene wang cina kue ora sunat jarene kurung-kurung wang cina ora sunat akhirnya sarungnya dirogoh kumburi pak lah cina ini mikir oh wang sholat kue rogo-rogoan akhirnya ngerogoh sarungnya imame ini adalah imame gembong mana cina ini kurang ngajari cilik raka temu iku gusdur satrio lelono topong satrio lelono wutongi topong rame wutongi diri jagad kemudian yang berikutnya nopo Indonesia bakal dipimpin kalesinten satrio piningit hamong tuuh seorang kesatrio piningit hamong tuuh iso gede mergondui bapak gede maka orang langsung teringat dengan bu megawati iso gede soalnya apa soekarno putri umpomo megawati gembong putri alah tak kenal tapi ku lo yakin mas gembong ini ku cangkem nukat mau ngerokok eh cangkem ini ini ku nopo anak ini pingsan nopo turu nopo bu pingsan tolong tolong gimbong kasih napas buatan bong satrio piningit hamong tuuh eh taramongnya cerita ini kemudian segi nomor 6 eh eh lah moto-moto HP ini kerasa gaya apa bu I love you jadi lali aku seneng menem jenis sopoh yang ganggu aku kok aku nyetaknya sejarah melangin yang ini karena aku jadi lupa orang grogi lali orang grogi gak mungkin aku grogi bayangnya buka buka tas pamer cincin kalau gelangnya ya Allah gelangnya gede kalungnya ya Allah karena kampung kuliah ini kalungnya nasu dimati ya Allah oke kiri tasnya fosil ayo kresek maka Bapak Ibu Rahimakumullah cara gampangnya ngeten kalau hidup kita hari ini pengen dikenang oleh anak cucu kita sumbangsih kita apa untuk bangsa ini kalau kamu cerita apa kalau jengko joyoboyon itu bedo menek pemimpin indonesian itu kudung burini noto nogoro orang kabah tapi rata-rata orang indonesian itu presidennya burini oh Soekarno Soeharto Susilo Bambang Yudhoyono Jokowi Dodo kalau Pak Amen Rais kok rata-rata sudah di presiden lho soalak jenengnya woleh Amen Rais lah sudah di presiden lah gembong iso gembong ya nah cerita-cerita ini nyuan sewu durasinya itu gak panjang orang membuat cerita itu durasinya gak panjang hanya antara gegem dan begar hanya antara adan dan sholat milan jenengan persani bayi lahir tanganeng geggem uang mati tanganeng begar nopo bayi lahir tanganeng geggem seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya kayak ibu ini giloh tas di genggam masih di genggam apa mana hp ini di genggam rokoknya di genggam sertifikat di genggam bujone di genggam bujone tanggane tapi sak kuat-kuatnya awa edeweng genggam bondo donyonyu on sewu begitu mati tanganeng begar dicolke semuanya omah dicolke bondo dicolke bujoh dicolke senajan ber senajan ber bondo bondo morinemong morinemong sarung ombo anak buju anak buju moro tuwa yenwes nguruk yenwes nguruk banjur lungo durasinya gak panjang hanya antara adan dan sholat milonopo bayi lahir diadani wong mati di sholat jarak antara adan kali sholat itu pirang menit paling pol 10 menit ini ditunggu nganggu puji-pujian milonopo yang lucu kan coklo muhamadiyah klo ini wong eno tapi akrab klo muhamadiyah klo haji tahun rong ngawuli mola jama' klo muhamadiyah takon ngotenigus mangdelok mekah medinah berada norapuji-pujian ngopo ning dieng kok puji-pujian teng dieng lah berada puji-pujian betul mbak jawaban klo nopo beda apa beda ini mekah medinah karo dieng beda ini siji mekah medinah urungatan majitewis kebak laning dieng puji-pujian puji-pujian yang puji-pujian sempal ramah mangkan gimana pembaten lho podok klo numpak biskot tangan ini lho bisa kebak ya mangkat lho bisa kebak kondektur yang golek penumpang lho orang golek penumpang weng nanggu puji-pujian milo klo pesan siji laning dieng puji-pujian puji-pujian singkis ngapi puji-pujian ngadem singkadan subuh wong tua singk puji-pujian wong tua ramah menarik belas awang wakbang wakbang awang wakbang gila puji-pujian astagfirullah al-ngatim astagfirullah al-ngatim in allaha afurur rakim gelalah wong apak ya allah kusti inyong nyumbun ngapura sekatai dosa inyong lantus aneh bapak kok biyong inyong adem-adem ke inyang inyong inyong semangka sholat sopoh pulak tengg raudah ini ke medinah nyewon sewu adan setengah enam jam lurus ke medinah pulak esok mulai langsung mangkat umrah adung akit yang diem mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang canggam rambung rambung samin baik sewu dengan amin ke ma'on ini so manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup so pengaturan bentahun kulo haji koyombah maimun mati kulo pas kulo munggah kajikan keren kero kero si gembong bendino nyanyi mati ini pas nyanyi mangkup pul mati ningkara okean demek pupu terus munggah semero ini apa ya koyok kulo sing ngawal polisi sing melung ngaji kulo bener le melung ngawal aku ngaji dan apa bah koyok polisi ngaji mati ini pas pengajian api polisi pinggir dalan mati ini tabrak truk kong 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 wakil bupati sarungan kan semat ini sarungan wakil bupati sarung gajah duduk sarung yang paling jujur dibuka sarungnya muncul belalenya jadi ini ini yang bupati pujian sing api lah laku logal wakil bupati pujian ini masyarakat ini yang mati bondora melu bujau ayu wisano sing namu wisano sing namu sing namu siapa kembang sing sing kubur rasani lorok anak bujur rata undungo sing kubur bodo tangisan anak bujur rebutan warisan sholat ungu alam toha rasul lilla sholatullah salamullah ala yasin sholatullah salamullah ala yasin supaya anak bujur orang rebutan warisan anakmu tak dengar si milu haflah tak dengar santrinya putri-putri ini 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 santriwan apa santri putri saya lebih suka menggunakan bahasa santri putra dan santri karena kalau wan itu dalam kampus bahasa indonesia artinya yang memiliki contoh hartawan orang yang memiliki harta wartawan orang yang memiliki negarawan orang yang memiliki negara pertanyaannya taiwan orang yang memiliki iwan goblok tai anaknya tak dengar ini yang berjalan diulang ngaji sesok yang kedai dati kiai dati kiai yang 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 berjalan yang berjalan setelah malekatnya mingkat pengen berjalan anaknya di kiai apa kondola kiai seorang di duit berjalan sukih baru gempong sukih aku gempong rupanya kaya kota infak sukih sukih apa kondola kiai berasa kepenak iso hirandu 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 munggu munggu anakmu di kiai sukih amin sepertinya munggu alahan aku ngajini mejet sudah di opo aku cah mejet nyatani sudah di kiai viral himpong rafiral viral padahal habis di modus tetangnya gede manu cilik tetap rafiral di amin kaya bareng bareng ya yang kompak ya aja telat ya anaknya jadi apa dibantu ya bojajile di ulang ngaji se urang goblok ngete ini kiai baru amin mau telat ke susu kok geting aku sabar mas ngulangi halam gerantel gue ngerti fungsi tungkat kukia apa si cinggi bersandar lorong ngegebuk cangkem yang salah berikutnya jilek di ulang ngaji seso yen kede dati kiai dati kiai Uripisan nojo mongdolanan Ayo seregep derek pengajian Uripisan nojo mongdolanan Ayo seregep derek sholawatan Sholatullah Alatoha Rasulillah Rasulillah Sholatullah Salamullah Alayasin Sholatullah Salamullah Alayasin Bapak Ibu yang saya muliakan Maturnuun Walaupun hujan kita semuanya masih bersabar dan bertahan Yakinlah hujan ini turun bukan jatuh Karena yang jatuh aku jatuh hati sama kamu Insyaallah hujan pergi meninggalkan kenangan Gus Mipta pergi meninggalkan kenangan Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi cerita untuk anak cucu kita Ini sone bengung tok rana suaranya Ini goblok tukang sone ini Coba mas dan dan ini mas Ini suara kamu cuman bengung tok gak ada suaranya ini Atau mungkin bassnya dikurangi titik Atau diwalik mas kamu ngaji saya ngeson disitu gak apa-apa Bapak Ibu yang saya muliakan Saya seringkali Menyampaikan Bahwa Kalau saya disuruh milih olahraga Milih olahraga lari atau jalan Saya pasti akan milih olahraga jalan Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian Ini rapi enak jengok ke suaranya sone ini Bener dong ya gak enak ya Ini padahal sone bagus Tapi operatornya kita nguyuh raci wak Nah Bapak Ibu Hidup seseorang itu Diberintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Tugasnya adalah untuk membuat cerita Dari semua perjalanan yang kita lampaui Apa Bu? Kita membuat cerita Itulah kenapa kemudian Allah menyatakan dalam surat Al-Mulek Hidup ini tugasnya hanya membuat cerita Dan yang akan diingat oleh anak cucu kita apa? Yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah asarnya Bekasnya Ceritanya Apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita Dan tentunya cerita yang paling disukai oleh Allah adalah cerita yang baik Itulah alasan kenapa Allah mengatakan Allah itu paling suka dengan orang yang baik Maka kalau ada cucu berani menceritakan mbahnya Bisa dipastikan karena mbahnya orang baik Sehingga kemudian apa? Anak cucunya bangga menceritakan cerita-cerita kebaikan Bapak Ibunya Tapi sebaliknya Kalau ada orang tua Mempunyai cerita yang jelek Anak cucu Pak Gak akan berani Menceritakan cerita mbah-mbahnya Kalau kayak saya itu bangga menceritakan mbah saya Kenapa? Walaupun kadang-kadang saya malu Karena mbah saya ceritanya luar biasa Saya punya mbah namanya Muhammad Besari Saya keturunan ke sembilan dari mbah Muhammad Besari Kalau urutan dari bawah adalah Miftah Maulana Habibur Rahman Yang saya berdarah ponorogo Tapi saya lahir di Lampung Istirah kerennya Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatera Kalau santri saya di Pondok banyak Indo-Pakistan Bapaknya Iblis, Ibunya Setan Karena saya gak pernah tahu dia anaknya siapa Saya punya bapak sekarang di Lampung Namanya Kiai Muhammad Muradi Pak Muradi punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman Muhammad Usman punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran Punya bapak namanya Kiai Jalal Iman Punya bapak namanya Kiai Karyonawi Punya ibu namanya Kiai Madarum Punya bapak namanya Kiai Ilyas Punya bapak namanya Kiai Muhammad Besari Hitung berarti saya nomor sembilan dari mbah Muhammad Besari Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari Makamnya di Caruban Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad Makamnya di Kediri Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I Punya bapak namanya Susu Honan Quirasmoro Punya bapak namanya Panembahan Praworo Punya bapak namanya Sultan Trenggono Punya bapak namanya Raden Patah Punya bapak namanya Prabu Brawijoyo Kalau diurutkan berarti Miftah keturunan ke-18 dari Brawijoyo Prabu Brawijoyo Tapi Niuonlew Di dalam kebanggaan itu juga ada kesedihan Malu rasanya menceritakan mbah kita yang baik Sementara kita bukan siapa-siapa Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda Gus-gus anak para Kiai Dikatakan Generasi yang paling jelek itu siapa Generasi yang ketika ada orang baik Dia mengatakan Mbahku lebih hebat daripada ini Tapi di saat dia mengatakan Mbahku lebih baik Dia bukan siapa-siapa Maka saya sampaikan Yang hebat mbahmu bukan kamu Maka kalau saya sendiri selalu mengatakan apa Pemuda itu yang mengatakan Ini loh saya Bukanlah pemuda yang mengatakan Ini loh bapak saya Makanya saya punya perjalanan Kiai Saya menolak ketika dipek mantu sama Kiai besar Miftah mau gak jadi menantu saya Saya bilang mohon izin Kiai Saya mau istikhoroh dulu Padahal saya mau Joyo Indo Makanya Banser kalau punya calon dua Siapa yang harus kamu nikahi Kamu istikhoroh dulu Tapi ingat sebelum istikhoroh Yakinkan dua-duanya mau sama kamu Yang menjadi persoalan Kamu istikhoroh gak ada yang mau Rongos men Akhirnya saya pulang pak Saya istikhoroh Seminggu kemudian Saya datang lagi kepada Kiai Itu saya bilang Pak Kiai mohon maaf Saya tidak bisa menerima pinangan pak Kiai Loh Ini Gus Gus pengen menikah dengan anak saya Saya tolak Kenapa kamu menolak pinangan saya Saya bilang Mohon maaf Saya waktu itu mikir begini pak Kalau jadi menantunya Kiai besar itu gak enak Kalau seandainya saya bisa besar Orang akan mengatakan Lumrah Ini semalam pak pengajian di tempat saya Sampai jam 3 pagi baru pulang Tadi saya pengajian di Kahuripan Mereka datang Kesini Mereka datang lagi Kenapa? Karena mereka terlalu napsu dengan saya pak Ini namanya jamaah Al-Kintiliyah Kenapa namanya Al-Kintiliyah? Karena dimana-mana ngintil Kenapa mereka ngintil? Karena kecil Kalau besar namanya Mangkat dewi goblok Nguntul Saya waktu itu bilang Kalau saya dipek mantu Jadi Kiai oleh Kiai besar Kalau seandainya saya bisa besar Orang akan mengatakan Gampang Lumrah Miftah itu bisa menjadi besar Kenapa? Wongdui morotuwa Besar Tapi kalau seandainya saya gak bisa besar Orang akan mengatakan Dengan gampangnya lah Miftah ki goblok Posok dui morotuwa gede Mantu ni raiso Gede Maka sejak saat itu saya berdoa Ya Allah Saya cari menantu Mohon maaf Ya Allah Saya mencari mertua Orang biasa-biasa saja Bila perlu gampang tak apusi Akhirnya Alhamdulillah pak Morotuaku gampang tak apusi Saya miskin gak punya apa-apa Hidupnya akhirnya dari pondok mertua indah Waktu itu pokoknya kelas saya Molimo Madep mantep Mangan melu Morotuwa Akhirnya M10 Madep mantep Mangan melu Morotuwa Morotuwa Moring-moring Menantu Menengmawon Akhirnya M5 Madep mantep Mangan melu Morotuwa Morotuwa Moring-moring Menantu Menengmawon Morotuwa mati Menantu Melu Marisi Tapi sejak saat itu saya bertekad Kalau seandainya saya harus besar Besar karena diri sendiri Bukan karena orang lain Lompok muhadras Apa selamat jeninya apa ini Dangdut apa jeninya Dangdut silita Oh solet Oh iya jauh lemu-lemu ini Maka kemudian apa Lembaran-lembaran sejarah Membuktikan bagaimana kemudian Seseorang akan dikenang hidupnya Kalau kemudian orang-orang itu Punya cerita baik Yang ditinggalkan Coba Bapak Ibu Anda sering mendengar Bajah mati Meninggalkan Gadi Harimau mati Meninggalkan Belang Bapak Ibu Yang mati Meninggalkan Utang Eh Oh kentang Tak pikir utang Saya ketemu dengan Mantan ketua umum PBNU Pak Gai Said Kebetulan Saya sama Gai Said Sama-sama Prof Gai Said Profesor Gus Miftah Provokator Kalau Gai Said Banyak pendapat Gus Miftah Banyak pendapatan Banyak pendapatan Gai Said Gai Said Gai Said Dulu Itu harus punya Buku Punya kitab Kalau sekarang Gak harus Kenapa Karena sudah ada Youtube Sehingga besok Orang mengenal Miftah Itu bukan dari Bukunya Tapi kalau besok Miftah mati Yang dilihat Youtube Makanya Makanya saya mendapatkan Gilar apa Wali Youtube Loh coba Kalau anak-anak muda Lihat Siapa Ki Aino Yang paling banyak Followernya Di Medsos Nomor satu Gus Miftah Kalau dulu Pak Zaman Jainuddin MZ Almarhum Orang dikatakan Sebagai Dai sejuta umat Tolok ukurnya apa Gak ada Paling kalau pengajian Yang datang Cuman ribuan Banyak Kalau saya pengajian Ribuan Gak biasa Saya kemarin Di Magelang Yang datang 20 ribu orang Di Tuban 25 ribu orang Biasa Tapi sekarang Seseorang bisa dikatakan Ini dai sejuta umat Dilihat dari apanya Dari followernya Oh kamu follow aku Tapi gak di follow back Sorry ya Aku sama kamu kan Beda keyakinan Kamu yakin Mau sama aku Aku gak yakin Sama kamu Kamu janda ya Rondai Ya Allah Ya Allah Ini jaringnya ciblek Cilik-cilik betah melek Kepas Nama kamu siapa Oh cici Cicing mah Olah gandeng Kucing mah Diserundeng Lemur Rambutnya keriting Ini rondo Oh masih semua Minya ya Ya dilut menel Nah Bapak Ibu yang saya muliakan Kenapa nama Soekarno itu sampai hari ini Namanya harum Ya karena punya catatan prestasi Makanya ketika Saya bilang Aku indah nulis buku Walah Youtube Kulau pun katahi Ya aku Apa meneh Kulau tentang TikTok Sekarang Pak Youtube itu kalah sama TikTok Dan coba anda lihat Tagar TikTok Guzmitah Itu paling banyak Di antara para ustad TikTok Ada tagarin Padahal saya ini Yang jadi trending itu Rata-rata dari TikTok Kamu nanya Ini TikTok Kamu bertanya-tanya Apa anda Mayu ini Coba Kamu nanya Kalau pesan ini bawa Apa ini Besok di alam kubur Kalau anda ditanya Sama Munkarnakir Manrob buka Kamu jawab Kamu nanya Ya buk Dasmu Arumalaikad Kayak pengajian sore hari ini Hujan-hujan Mesti habis ini Mbak-mbaknya nyanyi Segitu Sulit Lupakan Silit Apalagi Nyuwan seu Pak Kalau soal jejak digital Nyuwan seu Jejak digital Guzmitah itu banyak banget Karena sering viral 2018 Viral Ngaji Dilokalisasi Bersama para lontek Tapi aku Nyebut mereka lontek Gak pernah Kan gak mungkin Aku pengajian Para lontek Rahimakumullah Kan gak mungkin Para PSK Tahun 2019 Viral Jadi korbuser Masuk Islam 2021 Viral Pengajian Di gereja Jakarta Utara Terus Maka nyanyi Saya Karena saking Banyaknya viral Saya dapat Penghargaan Dari lebrit itu Sebagai Selebriti Yang paling banyak Fotonya Dilukis Di bokong Truck Maka saya Mendapatkan Julukan Wali Bokong Truck Karena Ada 350 Truck Ada gambarnya Guzmitah Yang paling Menjijikan Satu Pak Mobil Tengki Sedot WC Ada gambar Guzmitah Paling Rumah Bung Karno Berhasil Melakukan Perjalanan Dan cerita Yang baik Maka Kenapa Bung Karno Namanya Harum Diingat Makanya Bapak 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 Namanya Bung Karno Stadion Gelora Bung Karno Bandara Soekarno Jalan Soekarno Makanya Soekarno Soekarno Solit Taki Diprestasi Dikenang Soekarno Bapak Namanya Pak Gembong Lapa Karno Jadi Jalan Bandara Margo Api Soekarno Gembong Jadi Weng Api Minimal Jadi WC Aku Barang Iseng WC Gembong 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 Jadi Rondok Yang Ngising Kalian Raimu Bung 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 Pondasi Pengen Dadi Wong Gede Sing Bakal Dikenang Cerita Ini Pendidikan Nah Ngomong Pendidikan Pendidikan Yang Utamanya Kunya Pondasinya Pendidikan Agama Kunya Dadi Wakil Bupati Kau Agamanya Apa Insya Allah Selamat Amin Dadi Lurah Selamat Amin Pak Lurah Tuh Temen Alhamdulillah Pak Lurahnya Sudah Mulai Meninggalkan Dunia Hitam Rambut Putih Pak Lurah Umurnya Berapa Pak Lurah Berapa 52 Pak Tuh Men Pak Lurah 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 Selamat Tentang Setruk Lurah Selamat 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 Lurah Lurah Kelase Fitness Awai Fit Ati Nganes Selamat Pak Lurah Panjang Umur Tentang Tentang Mati Pak Lurah Hurib Dewi Amin Jadi Lurah Selamat Aku Ngerti Paling Jaluk Lurah Minta Doa Restu Untuk TPQ Al-Hasana Agar Semua Elemen Yang Terkecimpung Di Dalamnya Lembaga Menjadi Tambah Solid Dan Berkah Surat Cinta Doa Temen Korani Generasi Korani Yang Soleh Dan Soleh Semoga Pembangunan Gedung TPQ Berjalan Lancar Halus Bahasamu Ini kan Gak duit Apa Badan Gak dompet Badan Lak Dompet Satu Sewu Seket Sewu Ada Kota Infak Satu Sewu 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 Lak Munyuk Kebun Binatang Sanggun Satu Sewu Pengajian Delok Geviral Infake Sewu Berarti Larang Kiyain Apa Munyuk Munyuk Jendingan Loe Ngajian Kiyain Apa Munyuk Ngomong Munyuk Munyuk Ini kok Yang Dizuko Pisang Kalo Duit Kirok Kirok Milih Pisang Apa Duit Pisa Padahal Loe Haji Duit Apa Pisang Duit Apa Munyuk Milih Pisang Mergo Munyuk Gak Ngerti Nilai Gak Ngerti Duit Ngajian Kiyai Kalo Ngajian Munyuk Nukul Wese Pundi Tapi Jendingan Ngajian Munyuk Berarti Jendingan Kancane Siap Siap Selawatan Nyumbang Aku Melu Nyumbang Di Panitian Nyumbang Di Honorai Orasido Orasido Eh Panitian Di Pembangunan TPQ Akan Ditanggung Sendiri Oleh Pak Lurah Alhamdulillah Saya yakin Pak Lurah Ini Orang Baik Betul Maka Saya Berwasiat Tolong Pak Lurah Jangan Dikubur Sebelum Mati Maka Pentingnya Pendidikan Agama Neku Ateng Pundi Dipun Nek Dikakan Mayur Dilabi Khairan Yufak Kih Hufid Din Barang Siapa Dikendaki Oleh Allah Kebaikan Maka Dibaguskan Agamanya Man Aslaha Akhirat Tahu Fasla Allah Dunyahu Barang Siapa Membaikan Akhiratnya Maka Allah Akan Membaikan Dunianya Buk Buk Ceningan Ampun Due Penyono Gus Bintanuku Sugih Bian Boten Bah Kulon Memang Paling Sugih Bian Bah Kulon Sugih Pitung Turunan Pertanyaan Persoalannya Saya Keturunan Nomor Delapan Terima Tapi Bapak Kulon Pes Ngetan Kulon Bian Sekolah Hukum Universitas Islam Indonesia Kali Bapak Dilarang Padahal Kulon Bian Pengen Dati Pengacara Pengacara Karoke Pengacaran Masalah Dari Duit Masalah 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 Pengajian Masalah Duit Kondos Apa Ayo Tata Kondos 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 Sekarang Kebutuhan Pokok Perempuan Yang Paling Pokok Adalah Rai Glowing Mungkin Apa Badan Buah Blimbing Buah Pisang Rai Glowing Kakinya Belang Belang Lha Buah Blimbing Diatas Gete Rai Glowing Tung Kae Lep Malah Kaya Parut Seng Lucu Bu Joni Dedi Kor Buser Lih Takon Ngor Kugus Ada Nggak Kriteria Suami Jahat Oh Ada Siapa Itu Suami Jahat Suami Yang Mampu Beli Rokok Untuk Dirinya Tetapi Tidak Mampu Beli Skincare Untuk Istrinya Mungkul Pesan Sisi Kali Ibu Ibu Tolong Rawat Wajah Juga Tung Kamu Rai Ini Wow Tung Kae W Oh Pemen Cilek Cilek Larang Raga Tidak 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 Murah Paling Udah Viva Nomor Papat Tidak Mbak Mbak Buri Sekar Alise Wabik Lukisan Rai Roto Weda An Irungi Mancung Suntian Untung Roto Sang Kame Kawatan Bodine Durya Sandal Jinjitan Susu Negeri Ganjelan Tidak Bengkak Bengkak Wenglanang Tukang Ngapu Singapu Sikir Rahimu Tidak Ganda Tidak Ganjel Man Aslah Akhiratau Faslah Dunyau Bapak Kulau Pesan Lih Wikimond Wai Rasa Mikir Macem Kuliah Nih 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 Bapak Kulau Ngomong Nget Waktu Itu Awam Kerasa Percaya Karo Ijazah Belum Tentu Pak Lurah Mendapatkan Pekerjaan Sesuai Dengan Ijazah Teknologi Nuklir UGM Pekerjaan Tukang Gawai Mercon Lama Gawai Mercon Teknologi Nuklir Gawai Gawai Bunda Kuliah Punti Geologi Pertambangan Kudu 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 Kerja Teng Punti Tambang Batu Barat Tambang Emas Tambang Minyak Tukang Kuras WC Montori Tulisi Silitmu Adalah Rezekiku Seseorang Tidak Ada Jaminan Mendapatkan Pekerjaan Sesuai Dengan Ijazah Milo Nyuwan Sebu Anak Tpku Nopo Teng Pondok Niki Mangling Ngiling Teori Nih Wong Tua Niku Kewajipane Nyokolah Kekanak Mondok Kekanak Guru Niku Kewajipane Mulang Anak Kewajipane Belajar Soal Sesu Jadi Nopo Urusane Gusti Allah Apa Kulombian Tahun Nyokolo Dati Wong Sugi Hurra Hurra Kuloniku Ranggewu Songo Pak Urung Bimotor Takkandani Kuloniku Tahun Ranggewu Songo Ngaji Ngalur Ngidul Nyileh Montori Bapak Morotua Kulon Astriagren Tahun Songo 6 Kulon Kredit Motor Pertamaniku Tahun Ranggewu 10 Uang Mukane Telung Juta Angsurane Pitung Atus Zamaniku Kulon Mali Mosing Kulon Sering Kulon Atur Gini Madep Mantep Mangan Melu Morotua Morotua Moring Menantu Menang Mawan Morotua Mati Menantu Melu Marisi Sampai Morotua Kulon Jengkel M1 Matamu Tapi Tapi Bapak Bapak Kulombien Pesen Kulon Kulon Santri Jawa Dia Mangan Apa Mereka Santri NO Kulon 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 Mati Kulon 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 Mangan Belas Duit Beras Mati Mangan Kulon Kulon Kulombien Beda Jaman Manggon Mati Muhammad Patang Tahun Setengah Uru Mohamadi Belas Rata Selamatan Dan Bobotku Patang 10 Kilo Jaman Aku Melu Muhammad Bayang Sak Biting Begitu Aku Rabi Kulon Balik Kampung Kulon 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 Pindah Kulon 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 Sampai Lumpang 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 Yasinan Tahlilan Salawatan Mangan Maulutan Mangan Haflah Mangan Manakipan Mangan Tonggon setelah singloro mati mangan meneh pitong dino Pak nanti gembang rupanya kaya besok ikutan adanya Hai an mangan mongan mangan Hai aku kibian you wikahwene gugah-gugah sahur tempat jitwok Muhammadiyah patang tahun setengah James Bond jaga majid dan kebun jadi menjamu berhubungi kula bunga-bunga bapak ibu engkang gereng sahur kula turu enggal-enggal sahur tapi Yorono ngeteri sahur akhirnya bunga-bunga tak ganti Bapak ibu kula dereng sahur yo tetep rana singa terisi tapi kurang itu gada keyakinan ida sodakal asmu wado hasabil kalau niatnya baik Allah pasti akan kasih jalan yang harus kamu lakukan satu miftah Bapak saya bilang pantaskanlah amalmu di hadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidupmu bilang nyewon Zewu anakku leluk tadi dengan ngonten pulang ngomong kali anak-anakku loh anakku lebih kali nomor Cina minim mufti atau illa sohibul adqiyak maulana Habibur Rahman Hai kolak nulasi jasa mesakiti ngopo anakku dewi singkelon aku dewi sing meteng bujuku dewi gue ramai lurun kok cerewet lu daripada pulang di koncowano sobo anaknya jenengi bahasa Arab malah medeni anakmu jenengi sobo kan bahasa Arab gue sobo Muhammad Jahannam ayo harapin apa-apa lak gimbong ini nama aslinya nama aslinya adalah Sukarlan aslinya ngasih aslinya 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 walaupun jawa kita lebih ampuh daripada wong Arab banyak wong Jawa jenengi Arab karena wong Arab jenengi Jawa wong Jawa jenengi Miftah wong Jawa jenengi Ahmad ini ngerauna wong Arab jenengi gembong ngerauna manis muka ismi habib bimbong ngerauna wih merapaknya Hai Pak Lurah paling asma sini Pak Lurah apa Oh Farji Allah jenengi Farji Oh Parti Oh Parti yono par omar Mardi yono Hai Jawa apa-apa jeneng siapa Mardi yono bu jeneng Bumar Hai orang-orang jenengi Suranto Bujone busur semasa kita nggak kulo jeneng Adino Bujone diceluk jeng-jeng ngat-ngat Hai pantai nih mangeling-ngeling dengan musulat ngasar apa dering Oh dering mesti Hai ponwengi bajingan gilengpon sangat meteng lo eh ya Allah yang bajunya abang lu ya Allah sawak bokong kabeh giloh ya Allah di negera mulai bokong mula masuk angin Hai ayu melihat ini nutup canggam tak bikin izin pamer cincinnya muka ya Allah ya Hai beda kalau ibu ikat mau pengajian tangan dikempet eh abang khawatir gelangkarete ketok Hai lagi mangeling-ngiling pantaskanlah amalmu di hadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidup tonrongnya usong apa kulonku dringgedah motor turu melu gini morotu kamar kulon mengukuran telupeng telutok tanggi kula bujokul anak kula sampai bujokul aku mendingan nangis tak jari kewek katakan gue ngomong nangis kalau susah parang diwak menengah ngayal tak ijol ke loro kapok Hai akhirnya Alhamdulillah ida sodakul asmu waduhas sabi agamonemok dandani mesti urepuk kepenak bapak kula ngomong ngertin dikandani meneh ijtihaduka fima dumina kela fima duminala kawataksiruka fima tulibaminka dalilun ala alang timasil basi roti minka kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu kula diwene contoh waktu itu numpak pesawat orang kenal karo pilotin orang kenal karo pramugari ini rasanya nyaman dikongkong nopo mawon karo pilot manut walaupun numpak pesawat ke cuaca buruk tolong penumpang jangan ngiseng dulu manut silahkan kembali ke tempat duduk kencangkan sabuk pengaman buka cendela manut numpak pesawat orang kenal karo pilote orang kenal karo pramugari ini diatur manut la urep ning donya sing kenal karo sing gawe urep sing wasai donya gusti Allah ngopo kau uripe ora ayem ngopo ora manut mila jaman kulo ngelabi wujo kulo kulo takoni kali moro tua kulo kunde pekerjaan li dereng di penghasilan boten lakwe rande pekerjaan rande penghasilan so anak bujomu muk pakani opo akhirnya kulo takoni meneh kelebihanmu opo setunggal pak kelebihan kekuranganmu yo setunggal kelebihanmu opo banyak kekurangan kekuranganmu enggak punya kelebihan mudara kuih aku lah sesu anak bojomu muk pakani opo bapak moro tua kulo li tak ceramainin ngaku eh bapak moro tua rungok no kupingmu aku ngono tau wani 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 orang wani wikah akhirnya uwan saya kulo kondo asya kufirizki asya kufirizik orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki lawak murah percaya karo uripe wukwe batra percaya karo pangeranmu pak jenengan ngerti entong bapak moro tua kulo tak takoni apa hubungannya karo entong yorano pak entong ni kok uripe ninjiru godong gedang oratau metu dibuka lemmu orano entong kok kuru orano apa menentong kok setruk orano pak Hai kalau orang ngerti setruk itu penyakit nopo setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja Hai masuk kulo kalah karo entong pak kulo ngomong bapak kulo takkan nanti-nanti pak jeningan ngerti cecak apa hubungannya karo cecak loke cacanom singarapi rabi rumong serapi penghasilan kaya bancer gajinemong didik santeli telon cecak cecak kera iso mabur mau ngerayap neng tembok Hai rezeki ini isonya mabur apa wujudibong nyamuk kudune cecak aku protes karo gusti Allah aku reso mabur kok rezeki mabur tapi mekanisme keadilan Allah berlaku nyewon sewu bagaimana cara cecak mendapatkan rezeki nyamuk cod serlog datang seekor nyamuk pertanyaan kulo cecak mendatangi nyamuk nopo nyamuk mendatangi cecak nyamuk yang mendatangi cecak datang seekor nyamuk hab lalu ditangkap Hai geno pembantin Masa waiduwe kalah karo cecak cecak Niko alateng gulai rezeki namung si jibu ilat begitu nyamuk tokoh dup 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 ngomong persis tak ajarwe iso repa mozawa edwira iso eh bucah bucahwi laagomomu api ngerezekimu sing nanggung Allah wameyatakillahi aja'alahu makroja dah jale Allah kurang ngapi opo ono wong dongong ini kita lho ya Allah kulau pingin ngobake sikil mawon angsa duit kabulik jadi opo tukang jahit ada kata 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 ya Allah gusti kulau pingin kipas-kipas angsa duit kabul jadi opo dok bakul sate halal duit Oh nomeneh ya Allah kulau pingin momong sugini kemaren kekalaikulo Kabul jadi nopo tukang parkir kiri-kiri-kiri kiri-kiri manut ngayal tabrak dasi kok ngopo Om nomenasi nunggu ekstrim ya Allah gusti kulau pingin tengok-tengok mawon angsa duit mandi lih jadi apa tukang tunggu Wc rong ewo rong ewo oh jangan nanti orang percaya kalau takdirin dan alhamdulillah begitu kalau praktek ilmu mantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu akhirnya kalau pengajian mulai Pak Lurah disangkone sertifikat tanah seluas 1500 meter ngaji sejam diwenai sertifikat 1500 meter ngaji neng dieng ini kentang satrak apa rakyat nguntal kentang bendino lho lho, lho masih ngerisak aku lho ini kumbian perjuangan ngaji 5 tahun orang tahun 11 mulai kadang-kadang mau diwenai besok disini rajelas tapi lho mengerisak lho apa cerita Pak Lurah pulau ini tanggal 11 Oktober diundang presiden di acara investor daily summit 2022 Pak Lurah lihat Pak Wakil Bupati lihat di Youtube ceramah Gus Mipta di hadapan presiden menghadapi resesi global dunia Gus Mipta ngaji pitung menit mulai sangkone berapa Pak Mardiono satu sekat juta itu menit bro laning dieng saat jam ya Allah murah dinyang tapi gak masalah karena saya datang atas nama cinta cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan Pak Lurah I love you full alam bales barang ini ngoboy lanang bales salu ala nabi Muhammad maksud saya apa anda jangan pernah ragu memasukkan anaknya ke pesantren gak usah ragu memasukkan anaknya ke taman pendidikan Quran walaupun saya secara pribadi lebih nyaman menggunakan bahasa madrasah dininya madrasah dininya tinggalannya bambay di wimpian Pak Lurah kalau TPK itu bahasanya orang PKS yang dibesarkan oleh Muhammadiyah lah bahasanya wong N.O ini ku jenengi madrasah dininya lho lanjutkan rumong so N.O tenan jenengi tak ganti kulo madrasah dininya kaya Pak Lurah ini kembian alumni madrasah dininya ngaji ini bermagrib nganti ngisa zaman sok monorongono PLN orangnya sendiri gimana Pak Lurah begitu tangi turu irungi irengkabe aku tau ngerasa orang do ngaji nipin rono lampu ini nah milah nyuan pengurusnya kulo matur lho iso jenengi nganggu madrasah dininya witing gilani mbah-mbah mungkin ngaji ini orang nganggu ikrok tapi turutan jenengi acaranya tahlilan orang pembacaan kalimah toibah pulangnya paling sengit ngakune wong N.O acara selanjutnya pembacaan kalimah toibah apa bedoni tahlilan kalau kalimah toibah lak tahlil ku mesti kalimah toibah kalau kalimah toibah orang mesti tahlil acara selanjutnya pembacaan kalimah toibah oleh Gus Mita langsung kulombong dasa dharma pramuka karena dasa dharma itu juga kalimah toibah bahasa ini kok jenengi ganti-ganti yang paling jengkel apa pak ziaroh kubur saat ini diganti apa wisata religi orang pantes yu yu orang dia yang tunggal meledak-meledak wisata religi mamah mau kemana wisata religi papa papa mau kemana nimpal teletong mamah tetap ziaroh kubur lah acara malam senin apa ini kok wos salawatan seni musik religi acaranya apa berjanjenan tibaan oh coba ganti-ganti adhirillahumma qabrahulkarim biarfing sadihim min sholati watasalim allahumma saliwasallim wabarik Allah sing moco oh dieng orafase orapopo nggattrellahumma kubrahulkarim biarfing sadihim min sholati watasalim orapopo abad tadi ulimlah emismidzatil aliyah Allah mustadhram faydal barakatih alama anahlahu wa awla ya Allah yang mau cobong Dieng ngabet tadi ngulungimlah ngemismidzatil ngaliyah Allah orapopo aku ingin tahu surat yang orang sobo imam ya pak wakil bupati ya Allah alam ya jengal kaitahum hitab delil ya Allah aku langsung ngelus dodohi dodohi bujuku ya Allah Hai loko dongake Madrasah dinia apa jenis mau eh ini pengurusan mengurusnya pengurusnya jenis gantin Madrasah dini Alhasana Madrasah dinia ikut tinggalnya bambang bian ikut yang dimaksud al-muhafadhatu al-alqadimi soleh wal-aktubil jadidil aslah muka-muka alumni Alhasana bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar di Indonesia amin songkondi yang besok akan ada menteri wohh pak lurah pensiun jadi lurah jadi ustadz wohh acara selanjutnya tausiyah akan disampaikan oleh Sohibul Fadila wal karomah wal maksiyah Mardiono wal maksiyah amin begitu Mardiono ceramah langsung mangkupurel sesok muka-muka songkondi yang ona sindati bupati amin kok keren kondi yang ona dati kiai viral kaya Gusmipah pengajian sakjam dibayar hitung menit dibayar satu seket juta yang dieng innadillahi innadillahi wajib tapi santai Pak soalnya ini jama'ahat pahing ingat ikhlas itu ciri-cirinya adalah diam karena kalau ngomong namanya iklan ikhlas itu seperti keset leh diinjak-injak tetap welcome maka lakukanlah secara istiqomah istiqomah pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat Pak Mardiono kalau hidupmu diselimuti masalah berbahagialah berarti kamu masih manusia karena kalau diselimuti wijen namanya onde onde Hai apa Mardiono gole onde-onde yang paling enak rasanya emang gole onde-onde sing wijene ganjil ngitungnya gimana ya gampang aku tak ngitung wijene onde-onde Pak Mardiono ngitung jumlahnya podo kalau jenggotnya surya paloh nah pun jam setengah itu dongo bareng-bareng dan jenengkan kata sendiri yang sulat ngasar dosa dianggap mati barang mati niku jenenge batang bilang ngakuni islam orang gelom sholat gaweane nunggoni sound system berarti tukang sound system me batang ngakuni islam orang gelom sholat gaweane nyanyi berarti penyanyi ne batang ngakuni islam orang gelom sholat kok jadi lurah di yang berarti lurai Hai laksolat tak ora singlanang orang sholat sing medok sholat bengi ibu dikeloni karo singlanang berarti ibu dikeloni Hai singlanang orang sholat sing medok orang sholat kok turu bareng berarti di ono batang kelonan sungguh terlalu letakkan dan induk yo lakon milah wang milindi iso tuminda api orang sholat sholat orang iso tuminda api didisik keseng kunti sholat senajant orang iso tuminda api uang sholat orang tuminda api niku podokoro wong wudho nganggu katok tapi ranganggu sabuk aman tapi nyok nyok melotro tapi lo wong tuminda api ragi lem sholat podokoro wong wudho nganggu sabuk orang nganggu katok gundal gandu nopo onten nganggu sabuk orang nganggu katok onten sinten jarang-jarang pakai pelana tidak pakai celana milo bapak ibu dieng kok gelem tuminda api tapi ragi lem sholat berarti kelasi koyok jarang bila bapak ibu para jarang rahimakumullah Hai menggantung bareng-bareng muka-muka sepindah malekulanya dimatengar sana pun Allah muka-muka generasi muda dari indieng akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siddhinah Muhammad wa ala alisidhinah Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqomah Allahumma rzuqna bizia datil ilmi warizki walibadah Allahumma rzuqna ziara talmakatawal Madinah Allahumma rzuqna turyatang tayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi-alfi alfi kuwah Allahumma rzuqna bi-alfi alfi barokah Allahumma rzuqna bi-alfi alfi karomah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah wa na'udhubika mingsu'il khatimah wa adhkina jannatamal abrar ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin pak lura dan masyarakat diengg bahwa abu matenuun adhan walau wa yaghi majma'in walafu minggum assalamualaikum warahmatullah warahmatullah Terima kasih.